Pertemuan Cahimin dengan ratusan pendukung dari kalangan muda yang dikelar di gedungi dari Atencana Sukabumi berlangsung penuh semangat. Beragam kegasan dari generasi muda terus dilayangkan. Cahimin mengaku bersyukur dan ikut bersemangat melihat para kaum muda dan mengatakan jika Sukabumi bisa menjadi kota baru, menjadi penyangga kemajuan Jakarta dan Jawa Barat melalui logistik dan destinasi wisata yang dahsyat. Saat sesi tanya jawab, Cahimin mengatakan jika performa agraria harus sesuai dengan etika lingkungan dan etika pembangunan. Sukabumi yang termasuk dalam lokasi prioritas performa agraria atau LPRA, Cahimin berjanji jika ia dilantik, agenda pendistribusian lahan untuk pertanian akan dijalankan agar bisa memenuhi pangan. Saya bangga dan bersyukur, semangat kaum muda Sukabumi luar biasa, rata-rata memiliki idealisme, komitmen sosialnya tinggi, ini potensi yang luar biasa. Sukabumi ini kalau dikembangkan bisa menjadi kota baru yang menjadi penyangga dari kemajuan Jakarta maupun Jawa Barat. Karena penyangga logistik, penyangga kebutuhan bahan pokok kita juga sekaligus bisa memiliki destinasi wisata yang dahsyat. Karena itu idealisme kaum muda di Sukabumi harus kita salurkan untuk mengelola kepemimpinan kabupaten kota maupun berbagai kebutuhan untuk hadir di peran-peran pembangunan di Sukabumi. Saya sangat bersyukur dan bangga kalau kita akan menjadikan Sukabumi kabupaten kota yang maju dan mencintai. Mengenai performa kegasan Amin, Cahimin berharap dapat menjadi semangat dalam menyelamatkan iklim lingkungan manusia dan juga alam. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat